Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap. Salam, kelaver yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dalam program Resen Gad malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan yang luar biasa ini. Kita datang kepadanya dengan iman kita, kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kami datang kepadamu menghampiri tata kasih karuniamu, membawa semua beban berat hidup kami. Kami sangat percaya bahwa di dalam engkau kami akan mengalami kelegaan. Ada ketenangan, kekuatan, dan pertolongan yang akan Tuhan berikan kepada kami semua. Bapak, sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami rindu mendengar suaramu. Mari engkau berbicara lewat hambamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu satu ungkapan yang sering kita dengar di masyarakat. Dan ini memang benar. Karena korban fitnah biasanya akan mengalami penderitaan. Baik penderitaan batin maupun penderitaan secara sosial, secara emosi. Dan mentalnya bisa sangat terganggu sekali, sangat tertekan sekali. Mungkin saat ini saudara juga sedang mengalami hal yang sama. Mengalami sesuatu yang menyakitkan karena saudara sedang menjadi korban fitnah dari orang-orang yang saudara percayai, orang-orang yang saudara sayangi. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kisah para rasul pasal 24 ayat 1 sampai 27. Di sini mencatat kisah bagaimana Paulus itu mengalami fitnah yang begitu kejam sehingga harus diperhadapkan di pengadilan. Padahal dia tidak lakukan yang salah. Ada begitu banyak orang yang memfitnah Paulus supaya Paulus dipenjarakan. Bahkan kalau boleh dihukum seberat-beratnya atau bahkan boleh dihukum mati. Nah, belajar dari apa yang dilakukan Paulus menyikapi fitnah yang menimpanya. Mari kita membuka bagian ini. Kita akan perhatikan bagaimana seharusnya kita menyikapi fitnah dengan bijaksana. Hal pertama, kita perlu menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Ketika kita mengalami fitnah, maka kita punya tugas untuk menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Paulus di ayat 11 sampai 12 mengatakan seperti ini. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru hara. Baik di dalam baik Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain, di kota. Ini yang diucapkan oleh Paulus ketika dia dituduh sebagai orang yang membuat kerusuhan. Sebagai orang yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat. Paulus perlu menyampaikan fakta apa adanya. Dia tidak berusaha untuk menyudutkan orang lain. Dia juga tidak menambahin atau mengurangi fakta yang sesungguhnya. Dia menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Dia tahu bahwa kebenaran itulah yang akan menang. Saudara-saudara, seringkali kita terpancing untuk menyudutkan orang lain dengan alasan membela diri. Karena ada orang yang menuduh kita. Karena ada orang yang memfitnah kita. Karena ada orang yang memojokkan kita dengan fakta-fakta yang dilebih-lebihkan. Nah kita hanya meresponinya dengan emosi kita. Dengan kemarahan kita. Tetapi kita tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Sangat penting untuk mengungkapkan fakta. Secara apa adanya dan selebihnya biarlah orang lain yang menilainya. Ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah berdiam diri. Ketika ada orang yang bermaksud atau merancangkan sesuatu yang jahat terhadap kita. Ketika kita melakukan yang benar di jalan Tuhan. Apalagi ketika kita bertindak untuk menjadi saksi Tuhan. Di situ Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan akan menunjukkan bahwa kitalah yang benar. Dan orang-orang yang memfitnah kita itulah yang salah. Tuhan akan bertindak. Tugas kita adalah sampaikan fakta sebagaimana mestinya. Dan yang kedua kalau kita baca ayat 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenekmu yang kami dengan menganut jalan Tuhan. Di sini jelas sekali bahwa Paulus mau menanggung risiko untuk menyatakan tidak hanya faktanya yang dia sampaikan. Tetapi juga alasannya mengapa dia lakukan banyak hal di Yerusalem. Dia tahu betul bahwa ada resiko kalau dia akhirnya mengungkapkan alasan yang sesungguhnya. Tentang imannya. Tentang kesaksiannya. Tentang apa yang dilakukan dalam Tuhan. Dia berani mengambil resiko. Dibenci lebih lagi oleh orang-orang yang selama ini sudah membencinya. Atau orang bisa salah paham karena dia mengungkapkan tidak hanya fakta peristiwanya. Tetapi dia juga menyatakan kebenaran Tuhan di saat dia kena fitnah seperti itu. Paulus rela mengambil resiko itu karena memang itulah konsekuensi yang harus diambil. Kalau ada orang yang menuduh kita, ada orang yang salah paham dengan apa yang dia lakukan sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dia harus mengungkapkan dan dia harus menyatakan kebenaran sebagaimana seharusnya. Dia tidak mempermasalahkan kalau karena dia mengungkapkan imannya. Dia menyaksikan imannya. Dia bercerita tentang apa yang dilakukan Tuhan terhadapnya. Tentang betapa luar biasanya kasih Tuhan kepadanya. Kemudian dia benar-benar dihukum, dipenjarakan. Bagi Paulus itu bagian dari resiko sebagai hamba Tuhan, sebagai saksi Kristus. Nah, jikalau karena saudara melakukan kebenaran, lalu saudara juga mentaati firman Tuhan. Lalu ada orang yang memfitnah, ada orang yang memojokkan, ada orang yang memperlakukan tidak adil. Yang pertama, cari kesempatan untuk bisa klarifikasi, untuk menyatakan, untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Dan pakai itu untuk menyatakan imanmu di dalam Yesus Kristus. Pakai itu untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Itu sebagai konsekuensi kehadiran kita di dunia ini sebagai saksi Kristus. Memang ketika kita lakukan itu ada resiko. Orang tambah benci kita, orang bisa tambah berprasangka dengan kita. Tetapi percayalah, sekalipun terkadang kebenaran itu seakan tersembunyi, tetapi kebenaran sejati tidak akan pernah bisa disembunyikan. Ketika akhirnya kita membuka kebenaran baik fakta peristiwa maupun tentang kebenaran ilahi, maka kebenaran itu akan memerdekakan banyak orang yang mendengarnya. Bukankah Yesus Kristus Tuhan kita juga dijatuhi hukuman mati karena fitnah semata? Namun lihatlah, karena dia tidak memberontak, dia mengikuti prosesnya. Dan dia tetap menyatakan kebenaran ilahi itu. Hasilnya adalah kebenaran dinyatakan, banyak orang diselamatkan, bahkan sejak dia mati di atas kewis salib. Waktu di atas kewis salib pun kebenaran mulai diungkapkan. Apalagi ketika kebangkitannya, kebenaran tentang Yesus Kristus, itu akhirnya menjalar, menyebar di seluruh dunia dan sampai kepada kita semua. Kita bisa menerima kebenaran itu dan mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, mungkin di antara saudara saat ini ada yang sedang mengalami situasi yang sangat menekan sekali, tidak nyaman sekali, karena ada yang memfitnah, ada yang berperasangka, ada yang memojokkan saudara dengan fakta-fakta yang dimanipulasi. Situasinya tidak mudah. Berdoa supaya Tuhan memberi kesempatan kepadamu untuk bisa mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Berdoa supaya Tuhan memberi hikmat kepadamu supaya bisa menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi dan biarlah itu menjadi waktu di mana Tuhan bisa memakai saudara untuk menceritakan kebenaran Tuhan, menceritakan kasih Tuhan, menjadi saksi-saksi yang akan memberi peneguhan di hati banyak orang bahwa engkau hidup dalam kebenaran Kristus. Dan kebenaran itulah yang engkau lakukan dalam segala sesuatu yang engkau jalani dalam hidupmu. Jangan menyerah, tetap berpegang teguh pada kebenaran dan jaga hati supaya tidak dikuasai emosi-emosi kemaran semata, tetapi hikmat dan pengertian dari Tuhan menyertaimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di syurga, kami bersyukur lewat kisah Paulus kami diingatkan bagaimana menyikapi situasi yang sulit dan menyakitkan ketika kami difitnah orang. Kami tidak hanya terbawa arus emosi kemarahan, tetapi kami menyikapinya dengan cara yang benar, bahkan itu menjadi kesempatan bagi kami untuk bisa bersaksi tentang iman kami kepada orang lain. Habamu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami situasi yang sangat berat atas fitnah yang mereka alami. Mereka menjadi tidak leluasa untuk menjalani hidupnya. Dalam pekerjaan mereka juga tidak lagi bisa leluasa. Bapak nyatakan pembelaanmu, berikan hikmat kepada mereka untuk melakukan klarifikasi, berikan kesempatan bagi mereka untuk menceritakan fakta yang sebenarnya. Dan pakai mereka Tuhan lewat hikmat roh kudus, mereka justru menjadi saksi Tuhan kepada orang-orang yang memfitnah dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Pembelaan Tuhan, Tuhan nyatakan sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak kami berdoa biarlah kami semua juga terbiasa untuk mengungkapkan dan bercerita hal-hal yang benar, punya hati yang sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran, tidak suka bicara yang bohong apalagi memfitnah orang lain. Dan biarlah kami lewat kata-kata kami menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu israt kami. Amen. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan Masmur 4 E8-9 bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepada aku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua, saudara sungguh-sungguh mengalami Resengat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siang U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya,